Pemirsa memperingati hari jadi Kabupaten Purbalingga ke-192 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar Purbalingga Expo di halaman parkir Gorkuntur dajono Purbalingga Purbalingga Expo dibuka pada Kamis malam oleh Bupati Purbalingga dengan melaunching 176 inovasi dan motor listrik buatan Purbalingga Meski di tengah kuyuran hujan, ribuan masyarakat Purbalingga tentap antusias untuk menyaksikan pembukaan Purbalingga Expo yang digelar selama 4 hari mulai dari hari Kamis hingga hari Minggu tanggal 15 hingga 8 Desember 2022 di halaman parkir Gorkuntur dajono Purbalingga Pembukaan Purbalingga Expo diawali dengan pertunjukan tarian Barongsai dan tarian Dewi Perwira yang dibawakan oleh 5 orang penari wanita yang dilanjutkan dengan pemotoran video One Slide One Innovation yang bekerja sama dengan lembaga administrasi negara serta video pembuatan motor listrik Purbalingga Purbalingga Expo dibuka oleh Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi dengan melaunching 176 inovasi dan launching 3 motor listrik Purbalingga yang dilanjutkan dengan peninjauan stand dari para peserta Expo Ketua Panitia yang juga Kepala Bapalit Bangda Suroto dalam sambutannya menyampaikan Purbalingga Expo 2022 diikuti 117 peserta dan menempati 88 stand Peserta terdiri dari perwakilan unsur Verkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, RSUD, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, PUMN, PUMD, dan berbagai komunitas pelaku ekonomi kreatif Sementara itu Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi mengapresiasi atas terbentuknya 176 ide inovasi pemerintah daerah Purbalingga Bupati meminta agar para pemimpin OPD, Camat, dan Kepala Puskesmas dapat terus mengawal inovasi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Selain 176 inovasi dalam Expo juga diluncurkan motor listrik asli Purbalingga Hal ini untuk menekan emisi, polusi udara, serta sesuai program pemerintah pusat yaitu peralihan kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik Ini kemarin kita sudah berproses selama 2 bulan dan di moment lukur Purbalingga Expo ini tadi diperintah nelaunci hasil motor listrik yang telah dihasilkan oleh para penggian IKM dan juga anak-anak SMK karena kita kebetulan juga merangkul teman-teman anak-anak SMK YPT1 ya untuk bagaimana bersama-sama dengan teman-teman IKM Logam ini penggian motor listrik nantinya saya akan mendorong para OPD-OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk bagaimana nantinya membeli jadi paling tidak pemerintah dulu nih yang memberi contoh tadi saya sudah minta satu sudah pesan satu tentunya nanti OPD-OPD yang lain juga begitu termasuk juga kita punya program kan yang namanya motor gratis kepada teman-teman operasional untuk teman-teman pemerintah desa mungkin nanti bisa kita berikan nanti motor listrik asli motor ini dibuat oleh industri kecil menengah Logam dan siswa SMK di Purbalingga dengan pendampingan oleh Rainbow Motor Builder diharapkan motor listrik Purbalingga ke depan dapat terus berkembang dan diminati oleh masyarakat dan di Purbalingga Sam Yono Banyumas TV melaporkan